Intro Welcome to Historia Biography Kiai Haji Hasim Ash'ari Beliau adalah tokoh pahlawan nasional dari golongan ulama yang mempunyai peran besar bagi negara ini Beliau dikenal sebagai pendiri organisasi muslim terbesar yang ada saat ini di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama Beliau juga adalah orang tua dari Menteri Agama Pertama Republik Indonesia yaitu Wahid Hashim dan kakek dari Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid Bagi yang belum mengenal kisahnya berikut fakta menarik Kiai Haji Hashim Ash'ari Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan klikkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biography Masa Kecil dan Pendidikan Kiai Hashim dilahirkan dari pasangan Kiai Ash'ari dan Halima pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi atau bertepatan dengan 12 Sulkada tahun 1887 Hijriya tempat kelahiran beliau berada di sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang tepatnya di pesantren Gedang ia merupakan anak ketiga dari sebelas bersaudara sejak masa kanak-kanak Kiai Hashim hidup dalam lingkungan pesantren muslim tradisional Gedang pada umur 5 tahun Kiai Hashim berpindah dari Gedang ke desa Keras sebuah desa di sebelah selatan kota Jombang karena mengikuti ayah dan ibunya yang sedang membangun pesantren baru di sini Kiai Hashim menghabiskan masa kecilnya hingga berumur 15 tahun sebelum akhirnya meninggalkan Keras dan menjelajahi berbagai pesantren di Tanah Jawa hingga ke Pulau Madura yang terkenal di masa itu Pernikahan dan Perjalanan Menuntut Ilmu Kemekah Pada tahun 1307 Hijriya atau tahun 1891 Masehi Kiai Hashim kembali ke Tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan Panji Sidoarjo dibawa bimbingan Kiai Yaakub memperdalam ilmu agama pada usia 21 tahun Hashim Ash'ari menikah dengan Nafisa seorang putri Kiai Yaakub Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi atau 1308 Hijriya Tidak lama kemudian Kiai Hashim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji Kesempatan di Tanah Suci juga digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya terutama ilmu hadis Namun saat di Mekah Istri Hashim Ash'ari meninggal dunia Demikian pula dengan anaknya yang dilahirkan di Mekah Sempat kembali ke Tanah Air Hashim Ash'ari kembali ke Mekah Pada periode kedua kembali ke Mekah Kiai Hashim rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka Karena keilmuannya yang dinilai sudah mumpuni Kiai Haji Hashim Ash'ari dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram bersama tujuh ulama Indonesia lainnya antara lain Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Di Mekah, Kiai Haji Hashim Ash'ari memiliki banyak murid dari berbagai negara Beberapa muridnya antara lain Syekh Sa'adullah Al-Maimani Mufti di Bombay, India Syekh Umar Hamdan Ali Hadis di Mekah Serta Al-Syihab Ahmad Ibn Abdullah Syiriyah Kemudian murid dari Tanah Air Antara lain Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah Tambak Beras Jombang Kiai Haji Er Asnawi Kudus Kiai Haji Dahlan Kudus Serta Kiai Haji Bisri Shansuri Jombang Dan Kiai Haji Saleh Tayu Pada tahun ke-7 di Mekah Tepatnya pada tahun 1899-1315 Hijriah Kiai Haji Hashim Ash'ari Menikah dengan Khadija Putri Kiai Romli Dari Karangkates Kediri Setelah pernikahan itu Kiai Hashim bersama istrinya kembali ke Indonesia Pendiri Pesantren Tebuireng Setelah menuntut ilmu di Tanah Mekah Kiai Haji Hashim Ash'ari Mendirikan pesantren pada tahun 1899-1999 Kiai Haji Hashim Ash'ari Mendirikan pesantren Tebuireng Awalnya santri berjumlah 8 Lalu 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang Di pesantren inilah yang nantinya Menjadi markas perlawanan terhadap penjajahan Jepang Dan juga Perang Surabaya Pada tanggal 10 November 1945 Dua tahun setelah mendirikan pesantren Khadija, istri Kiai Haji Ash'ari Meninggal dunia Tanpa meninggalkan putra Kiai Haji Hashim Kemudian menikah dengan Nabiko Putri Kiai Ilyas Pengasuh pesantren Sewulan Mediun Yang dikaruniai 10 anak Mendirikan Nadatul Ulama Setelah mendapatkan masukan dari beberapa Kiai Pengasuh pesantren Serta petunjuk gurunya Kiai Haji Kolil bin Abdul Latif Bangkalan Kiai Haji Hashim Ash'ari Mendirikan organisasi Nadatul Ulama Organisasi kebangkitan ulama itu Secara resmi didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriya Atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi Dengan Kiai Haji Hashim Ash'ari Dipercaya sebagai Royz Akbar Menurut Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz Pengasuh pesantren Tebuirek Berdirinya Nadatul Ulama Bukan sekedar keinginan untuk membangun barisan Nadatul Ulama berdiri Untuk merespon situasi dunia Islam kala itu Yang sedang dilanda pertentangan paham Antara paham pembaharuan Dengan paham bermashab Dalam situasi pertentangan paham yang kian meruncing Kata Hakim Mahfuz Nadatul Ulama hadir dengan pemikiran yang lebih moderat Cicit Kiai Haji Hashim Ash'ari Ini menjelaskan pandangan Nadatul Ulama yang lebih moderat Pada akhirnya membuat interaksi dengan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah Sehingga orang Muslim di Indonesia Terutama orang Nadatul Ulama Kalau bertemu dan berinteraksi dengan orang Muslim di dunia Bisa sepaham dibandingkan dengan sebelum ada Nadatul Ulama Kata Hakim Mahfuz saat ditemui Kompas.com di pesantren Tebuirek Fatwa Jihad Sang Kiai Melawan Penjajah Di masa penjajahan Kiai Haji Hashim Ash'ari memiliki pengaruh besar yang membuat Belanda dan Jepang segan Saat Belanda menjajah Kiai Haji Hashim Ash'ari pernah diberi anugerah bintang jasa Namun pemberian dari Belanda ditolak olehnya Pada masa Belanda pula Kiai Haji Hashim Ash'ari pernah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah Serta fatwa haram pergi naik haji dengan naik kapal milik Belanda Menurut Ahmad Subaidi, dosen UIN Jakarta Dalam buku Kiai Haji Hashim Ash'ari Pengabdian seorang Kiai untuk negeri Fatwa tersebut membuat Belanda kelimpungan Fatwa jihad melawan penjajah Memantik perlawanan terhadap Belanda di berbagai tempat Kemudian fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda Membuat banyak jemaah calon haji yang membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci Sementara pada masa pendudukan Jepang Kiai Haji Hashim Ash'ari Pernah ditahan karena menolak melakukan penghormatan ke arah Tokyo setiap pagi Mencetuskan resolusi jihad Di masa awal Indonesia Merdeka Belanda dengan membonceng nikah bermaksud kembali menduduki Indonesia Untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia Kiai Haji Hashim Ash'ari Bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad Untuk melawan pasukan Belanda dan sekutu Resolusi jihad yang ditanda tangani di Surabaya tersebut Mampu membangkitkan spirit perjuangan Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Pada waktu selanjutnya fatwa jihad itu memunculkan gerakan perlawanan di mana-mana Terhadap tentara Belanda dan sekutu Salah satu yang terbesar dan heroik yakni pertempuran di Surabaya oleh Arek-Arek Surabaya Pada tanggal 10 November 1945 Karya-karya Kiai Haji Hashim Ash'ari Ada pun diantara beberapa karya Kiai Haji Hashim Ash'ari Yang masih bisa ditemui dan menjadi kitab wajib Untuk dipelajari di pesantren-pesantren Nusantara sampai sekarang ini Antara lain 1. Atipian fi al-nahian muqata'at al-arham wa al-akorib wa al-ikwan 2. Muqodima al-kanun al-asazi lijam'iyat nadatul ulama 3. Risalah fi takit al-akzi bimashab al-a'imma al-arba'ah 4. Arba'inah hadisan tat'allaku bimah hadiyat nadatul ulama 5. Adab al-alim wa al-mukalim fi mayan haju ilahi al-mukalim fi muqomati ta'limihi 6. Rasalah al-as-sunnah wa al-jama'ah fi hadis al-mautah wa syur as-sa'awwai bayani mafhum as-sunnah wa al-bid'ah Akhir Hayat Sang Kiai Kiai Haji Hasim Ash'ari wafat pada 25 Juli 1947 Jenasahnya dikebumikan di pesantren Tebuireng Jombang Satu dari sekian banyak kontribusi besar Kiai Haji Hasim Ash'ari terhadap bangsa Indonesia Yakni menyentukan dua kubu yang berseteru untuk menentukan dasar negara Indonesia yang baru lahir Atas petunjuk Kiai Haji Hasim Ash'ari Para ulama yang terbelah menjadi dua kubu dalam menentukan dasar negara Indonesia Akhirnya menyempakati penghapusan tujuh kata pada piagam Jakarta Penghapusan tujuh kata pada piagam Jakarta tersebut selain menghentikan polemik dasar negara Juga menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Atas jasanya semasa hidup terhadap negara Hadratusi C. Hasim Ash'ari Ditetapkan sebagai pahlawan nasional dengan nomor Garing SK Garing 294 pada tanggal 17 November 1964 Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini